Intro Mendirikan rumah tangga adalah sesuatu perkara yang digalakkan dalam Islam. Ia bagi mengelakkan maksiat yang berlaku di antara kedua belah pihak. Namun kita juga harus bersedia dari berbagai segi sebelum mendirikan rumah tangga. Tambahan lagi jika seseorang itu mahu berpoligami, banyak perkara yang perlu dirinya ketahui sama ada, adakah dia mampu dari segi zahir dan batin dan tentunya mendapat redah dari istri pertama. Tular baru-baru ini sebuah video memaparkan beberapa keping screenshot seorang lelaki yang ingin berkahwin lagi dan meminta duit daripada orang sekeliling telah mendapat perhatian ramai. Ada hati nak kahwin lagi tapi minta orang lain sponsor. Menerusi video tersebut kelihatan seorang wanita pengguna Twitter berkongsi sebuah video memaparkan perbualan di antara seorang lelaki bersama istri pertama dan ahli keluarganya. Difahamkan lelaki itu mahu menikahi seorang lagi dan telah menggunakan agama sebagai modal untuk dia meraih simpati. Malah dia juga dengan tidak segansilu siap meletakkan berapa jumlahnya yang mereka boleh beri buat majlis kahwinnya nanti. Dalam pada itu ada juga pengguna yang berkongsi video sambungan dengan menunjukkan lelaki itu telah pergi ke mahkamah untuk mendapatkan kebenaran berpoligami dan meluarkan rasa bangga kerana dipuji. Sementara itu tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut meluarkan rasa geram dan marah mereka kepada lelaki tersebut.